Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sudah makan? Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manda'i da'watihi Wa stanna bi sunnatihi Ila yaumini ta'i rabbihi Wa ba'du Kalau Tuhan membeli katun Hadiahkan kepada sahabat karib Saya tak lagi bu pantun Karena sudah dihabiskan Bang Daus dan Bang Najib Itu sekedar menyalanjutkan tradisi Menjawab pantun saja Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Hafizullah wa ra'ah Sayyidi Al-Habib Ali Al-Hamid Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Habib Ghassim Yang telah menyampaikan tausia kepada kita Sayyidi Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab Munsyid yang selalu kita rindukan suaranya Datang dari jauh Syekh Mansur Ada pun yang tak saya sebutkan namanya Bukan karena saya tidak hormat Tapi karena saya tidak ingat Para Habib Al-Habib Al-Habib Al-Afadir Al-Ulamak Al-Ajilla Nafu'an Allah Bi Ghaziri Ulubihim Wabihusni Adabihim Wabihusni Adabihim Wabihusni Adabihim Mudah-mudahan para Habib dan guru-guru kita panjang umur sehat badan Barakah ilmunya melimpah untuk kita semua insyaAllah Ini malam pertama saya berada di BKB Tanpa kehadiran Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab Ketika pertama kali Ustaz Ali menyampaikan Nanti Ustaz Somad kita ada jadwal di BKB Maka yang terpikir oleh saya Biasa kalau saya datang kemari ada Habib Mahdi Tapi saya yakin dan percaya beliau melihat kita malam ini Sesuai dengan firman Allah A'udhu Billahi minasyaitanir rajim Wa tulimalu beramallah kamu Yang melihat amal kamu itu ada tiga Yang pertama Fasayarallahu amalakum Allah Yang kedua Rasuluhu Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Orang beriman Orang beriman bukan cuman yang hidup Bukan cuman yang hadir saja Kata Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Orang tua yang sudah meninggal Sahabat-sahabat Saya yakin Ayah saya Emak saya Datuk saya Guru saya Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab Tersenyum melihat kita tetap ramai malam ini di BKB Untuk Habib Mahdi Beserta saudara-saudara kita Orang tua kita Yang sudah mendahului kita semua mereka Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki wa middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Lina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Wa ilu maghdub alayhim Walla talin Amin Allahu akhfirlahum Warhammu Mu'afiim Wa'afu'anhum Wa ja'al dharnata Maswahum Wa jema'na wa iyakum Ma'al habibil mustafa Fi jannatika al-ula Ma'an nabi'in Wa siddiqin Wa syuhada' Wa salihin Wa hasuna ula'ika Rafiqah Rukun negara itu ada lima Yang pertama Ada Perangkat pemerintahannya Yang kedua Ada Sumber hukumnya Yang ketiga Ada Wilayah kekuasaannya Yang keempat Ada Rakyatnya Yang kelima Dia punya hubungan Dengan negara lain Hubungan Bilateral Dan multilateral Kalau dipakai Lima rukun ini Maka Nabi Ibrahim Tidak punya negara Karena Nabi Ibrahim Tidak ada Pemerintahan Tidak ada Wilayah kekuasaan Maka Tidak cukup Rukun Dia tidak Mengambil Kekuasaan Namrus Bagaimana Dengan Nabi Musa Alayhi Salam Nabi Musa Menyebrang dari Mesir Lewat Laut Merah Tapi dia Tidak sampai Ke Palestina Beliau meninggal Di gurun Pasir Sinai Perjalanan Membawa Bani Israel Dilanjutkan oleh Murid Nabi Musa Namanya Yusha Bin Nun Mereka Menyebutnya Joshua Bagaimana dengan Nabi Isa Alayhi Salam Nabi Isa Tidak punya Kekuasaan Beliau Menjadi korban Konspirasi Antara Yahudi Dengan Romawi Romawi Takut Nabi Isa Mengambil Kekuasaan Sedangkan Yahudi Khawatir Nabi Isa Mengkritik Ajaran Maka mereka Berkoalisi Untuk Membunuh Nabi Isa Allah Menyelamatkan Nabi Isa Mereka Tidak berhasil Membunuh Nabi Isa Mereka Tidak berhasil Menyalib Nabi Isa Ada orang lain Yang diserupakan Wajahnya Dengan Nabi Isa Dialah Yudas Iskari Yang rela Menunjukkan Tempat Persembunyian Gurunya Hanya dibayar Beberapa Keping Uang Emas Lalu bagaimana Dengan Sayyidina Wa Maulana Wa Syafi'ina Wa Zukhrina Wa Kurrati Ayunina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka dia Cukup punya Lima rukun Yang pertama Dia punya Wilayah Kekuasaan Makkah Dan Madinah Yang kedua Dia punya Rakyat Ada orang Islam Ada Ahli Kitab Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Bani Nadir Ada Bani Quraizah Ada Bani Qaynuqa Ada Yahudi Khaybar Yang ketiga Dia punya Perangkat Dia sebagai Pemimpinnya Ada Menteri-menterinya Ada Penterjemahnya Penterjemahnya Adalah Sayyidina Zaid Bin Thabit Ada Menteri-menterinya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Sayyidina Talhah Sayyidina Zubair Lengkap Semua Perangkat-perangkatnya Lalu Kemudian Beliau Memiliki Wilayah Kekuasaan Wilayah Teritorial Kota Makkah Dan Kota Al-Madinah Al-Munawarah Yaman Yaman Belum Negeri Syam Belum Mesir Belum Wilayah Kekuasaannya Makkah Dan Madinah Dan Dia punya Hubungan Bilateral Dengan Negara Lain Nabi Berkirim Surat Keraja Persia Namanya Syahinsyah Raja Diraja Kisra Gelarnya Nabi Berkirim Surat Kepada Raja Mesir Namanya Jirjis Kukaukis Gelarnya Nabi Berkirim Surat Kepada Raja Romawi Kaisar Dan Nabi S.A.W Hirkal Namanya Kaisar Gelarnya Ada Yang Mencium Surat Nabi Dia Adalah Hirkal Dia Ambil Surat Nabi Dia Kasih Minyak Wangi Dia Cium Dia Letakkan Di dalam Kotak Kayu Ada Yang Membalas Surat Nabi Dengan Hadiah Itulah Dia Jirjis Dari Mesir Dia Kirimkan Hewan Kendaraan Untuk Nabi Lebih Besar Dari Keledai Lebih Kecil Dari Kuda Bihal Namanya Dia Kirimkan Madu Madu Produsen Terbaik Di Mesir Asal Banha Namanya Dia Kirimkan Dua Orang Perempuan Satu Perempuan Itu Bernama Sirin Satu Perempuan Itu Bernama Maria Al-Kiptia Sirin Diberikan Kepada Penyair Nabi Munsyid Nabi Namanya Hassan Bin Thabit Sedangkan Maria Al-Kiptia Dari Perempuan Ini Lahir Seorang Anak Nabi Laki-laki Namanya Ibrahim Dimakam Dimakamkan Umur 18 Bulan Meninggal Kuburannya Di Pemakaman Bati Panjang Umur Sehat Badan Mudah-mudahan Kita Berziarah Kemakam Al-Bati Begitulah Nabi Kalau Diukur Dengan Rukun Kekuasaan Maka Dia Punya Negara Itulah Mengapa Di antara 100 Tokoh Dunia Maka Yang Paling Nomor Satu Bukan Nabi Isa Bukan Nabi Musa Bukan Nabi Ibrahim Bukan Nabi Isa Bukan Sidarta Gautama Yang Nomor Satu Dibuat Adalah Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Abdul Soman Tidak Boleh Membanding Nabi Dengan Nabi Yang Lain Tidak Boleh Lebih Memuliakan Nabi Ini Dengan Nabi Yang Lain Lan Nufar Reku Baina Ahadim Mir Rusli Saya Tidak Bercerita Tentang Pikiran Saya Yang Saya Ceritakan Ini Adalah Tentang Buku Yang Ditulis Oleh Michael H. Hart Judulnya 100 Ranking 100 Ranking Influential Person 100 Orang Paling Berpengaruh Influential Person 100 Tokoh Paling Berpengaruh In History Dalam Sejarah Dunia Rupanya Kalau kita Makan Pempek Ini Lancar Bahasa Inggris 100 Person Influencer Person In History Jadi 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 Kalau Tadi Ceramahnya Dipotong Nanti Orang Akan Mengatakan Abdul Bercerita Bercerita Tentang Seorang Laki Laki Datang Dari Amerika Namanya Michael H. Hart Dari Namanya Sudah Sudah Tahu Ini Orang Tidak Mandi Wajib Seandainya Yang Menulis Buku Ini Abdul Soma Lalu Ditulisnya Nomor Satu Adalah Nabi Muhammad Apa Kata Orang Ya Dia Buat Nabi Muhammad Nomor Satu Karena Dia Mau cari Muka Ke Nabi Karena Nanti Di Akhirat Dia Mau Bawa Buku Itu Ya Rasulullah Engkau Keku Buat Nomor Satu Masuk Nabi Tapi Yang Menulis Ini Adalah Michael H. Hart Dia Bandingkan Dengan Musa Demoses Kata Dia Dia Bandingkan Dengan Isa Jesus Kata Dia Dia Bandingkan Dengan Ibrahim Abraham Kata Dia Maka Nabi Muhammad Dibuatnya Nomor Satu Kenapa Karena Dia Tidak Hanya Mengurus Masalah Agama Dia Tidak Hanya Bicara Tentang Akhirat Tapi Dia Bicara Tentang Dunia Tentang Pemerintahan Tentang Bilateral Tentang Kemanusiaan Itulah Nabi Kita Makanya Apa Kata Habib Ali Zainal Abidin Bin Syihab Tadi Bulan Rabiul Awal Bulan Maulid Mari Kita Jadikan Sebagai Bulan Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Belikan Buku Bagus Buku Ini Dibeli 100 Ranking Michael H Ada Lagi Seorang Perempuan Namanya Karen Armstrong Tidak Islam Dia menulis Buku History Of God Sejarah Tuhan Best Seller Lalu dia tulis Satu lagi Buku History Of Prophet Muhammad Bismillah Sejarah Nabi Muhammad Assallallahu Assallallahu Assallam Nah Jadi bagi Yang Sudah Lama Membaca Buku Yang ditulis Orang Islam Kita Ingin Tahu Bagaimana Pandangan Orang Tidak Islam Tentang Nabi Bagus Buku Ini Dibaca Sehingga Nanti Kalau Kita Mati Anak Kita Membuka Lemari Kita Dia Tidak Hanya Sekedar Menemukan Surat Tagihan Utam Tapi Dia Tengok Menangis Anak Kita Berurai Air Mata Karena Ternyata Ayahku Meninggalkan Bacaan Untukku Kenapa Dia Menangis Karena Ditengoknya Buku Itu Masih Bersampul Plastik Tak Apa-apa Karena Kita Sudah Sempat Meninggalkan Sesuatu Yang Kita Wariskan Dibaca Anak Kita Dibaca Menantu Kita Dibaca Cucu Kita Menjadi Amal Jariah Sampai Hari Kiamat Insya Allah Amin Ya Rabbal As Sari Pencuri Laki-laki Siapa Yang Bisa Melaksanakan Hukum Potong Tangan Kalau Bukan Orang Yang Punya Kekuasaan Bersina Perempuan Bersina Laki-laki Fajlidu Kullawa Idmin Humami Atta Jaldah Cambuk Seratus Kali Siapa Yang Bisa Melaksanakan Cambuk Seratus Kali Kalau Orang Tidak Punya Kekuasaan Laki-laki Yang Sudah Menikah Perempuan Yang Sudah Menikah Kalau Bersina Masukkan Badannya Setengah Lempar Batu Sampai Mati Siapa Yang Bisa Melaksanakan Kalau Orang Tidak Punya Kekuasaan Maka Umat Islam Wajib Punya Kekuasaan Supaya Apa Supaya Bisa Menolong Agama Allah Dengan Kekuasaan Takbir Takbir Itu Ngetes Aja Ceramanya Masih Lama Atau Tidak Dari Bunyit Allah Tadi Misalnya Agak 7 Menit Lagi Yang Handphonenya Ada Flash Mulai Dihidupkan Yang Tak Ada Flash Kasih Kehantu Banyu Mawla Ya Salli Wasalli Da'iman Abada Ana Abi Bika Khairil Halki Kullimi Muhammadun Sayyidul Kawnaini Waf Saqalaini Wal Fari Kaini Min Ur Bi Wah Min Aja Mimah La Ya Saal Liyo Sallim Da'iman Abada Ala Habibika Khairin Halki Halki Kul Halki Kul Ya Rabi Birl Mustafa Bel Ligma Kha Sidana selamat menikmati Udah, cukup untuk TikTok supaya jangan sampai isi TikTok itu dua ulat sagu sama ulat pinang 248 supaya orang tahu ini dimana ini bintang-bintang turun semua ke bumi turun ke BKB ini adalah orang Pelembang sedang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi Pelembang saya dikasih buku bahwa tempatnya wali-wali Allah tempatnya sadah ba'alawi tempatnya ziarah kubra tempatnya maulid arba'in tapi menjaga Pelembang tidak cukup hanya dengan ceramah dan tausia betul? ambil contoh pemakai narkoba apakah selesai narkoba itu dengan ceramah Abdul Sohan? ini adalah kuat-kuat tidak selesai dengan ceramah dia mesti ada kekuasaan dia mesti ada kekuasaan mesti ada perwubuk perwaku peraturan wali kota perda peraturan daerah seribu fatwa orang tidak takut zina haram lokalisasi haram orang tidak takut tapi satu tanda tangan penguasa lokalisasi tutup tutup atau tidak tutup? tutup itulah pentingnya kekuasaan saya jadwal ke Pelembang setahun empat hari datang hari Jumat Sabtu Ahad Senin pulang kebetulan tahun ini jadwal kota Pelembang mendekati musim-musim pil kadang maka saya takut masuk ke zona perang saya tidak mau saya menjadi penyebab umat ini kelai cakar-cakaran antar jamaah maka saya kasih tahu Ustaz Kemas Ali Ustaz Ali saya tidak akan masuk Pelembang saya masuk nanti setelah pil kadang kata Ustaz Ali kehadiran Ustaz Somat penting maka Ustaz mesti datang oke saya siap datang tapi bersyarah saya tak datang kalau satu pendapat satu dukungan saya akan datang ternyata Ustaz Kemas Ali bukan cuma memberikan surat tapi juga memberikan jas seragam mas puroh itulah maka berbeda tampilan saya malam jarang-jarang saya ceramah pakai jas ini bawaannya mau akat saja padahal yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kedatangan saya diundang oleh mas puroh saya tanya siapa orang yang didukung oleh mas puroh yang dekat dengan para abaib yang dekat dengan ulama yang memperjuangkan kebaikan yang selama ini kita jaga dan kita pelihara ini ada orangnya Ustaz Soman siapa namanya namanya RDPS aneh namanya ini mana orangnya saya tengok oh ini kan geng kita ini ini prima salam ini yang selalu sama Habib Mahdi dulu kemana-mana Pak Ratu Dewa ini orang dekat dengan Habib Umar Abdul Aziz Habib dekat dengan Habib Mahdi bin Syihab jadi kalau begitu kita mesti tanya dulu track recordnya Ustaz Kemas Ali jangan sampai kita seperti mendorong mobil mogok mobilnya jalan say goodbye maka itu perlulah tanda tangan ini pelajaran untuk kota-kota lain kabupaten kota lain provinsi yang lain bahwa kita ketika melihat ada orang-orang baik ditempatkan yang baik insyaallah ternyata ada sahabat saya sampai ke Pelembang naik teksi nanya sama supir teksi Pak supir teksi ya kenal dengan Pak Ratu Dewa oh saya kenal dari mana Bapak kenal saya kenal beliau karena pernah saya WA langsung dibalas ternyata saya orangnya tidak mudah percaya langsung saya tanya ke beliau Pak Ratu Dewa ya apa betul Bapak membalas WA dan yang masuk message yang masuk ke dalam Instagram yang masuk ke FB itu saya sendiri yang balas Pak Ustaz habis solat subuh saya balas sendiri saya mendengar jawaban beliau itu terpukul juga hati saya karena Instagram saya itu saya gak tahu passwordnya kenapa jamaah yang selama ini tersinggung kenapa Ustaz Soman gak pernah balas komen kami kenapa Ustaz gak pernah balas DM saya 10 jari kuangkat 11 dengan kepala mohon maaf beribu maaf saya tak tahu passwordnya kenapa Ustaz tidak tahu passwordnya karena saya tahu saya orangnya emosi saya orangnya marah saya tak tahan kalau menengok ada haters yang nyaci maki saya mau dibalas akunnya palsu nama akunnya Fufufafa mau tak dibalas kita sakit hati daripada ku banting HP itu hancur meletup meledak bagus aku tak tahu jadi Ustaz tak baca sama sekali komen-komen yang ada di Youtube Instagram FB itu komennya saya baca beberapa ada yang saya ingat diantara komen yang saya ingat itu Ustaz jadikan aku yang kedua itu belum pakai jas apalagi malam ini saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata masyarakat pelembang kenal beliau karena kalau nampak jalan rusak ingat Pak Ratu Dewa kalau nampak orang sakit ingat Pak Ratu Dewa mana contohnya nengok orang sakit ingat Pak Ratu Dewa itu Yai Najib disebut saya batuk langsung dia ingat Pak Ratu Dewa langsung dan beliau menyediakan ada mobil yang untuk membawa jamaah yang sakit mobil ini gratis syarat naik mobil ini dua pertama sakit kedua mati namanya ambulan saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya ini orang yang tidak mudah percaya saya tanya apa motivasi Bapak mau jadi wali kota mau jadi apa apa yang mau dilakukan supaya saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Ustadz Somad imam-imam masjid surau langgar musola hampir dua ribu surau masjid langgar musola yang ada di kota pelembang ini Pak Ustadz imamnya tidak ada insentif guru ngaji tak ada kalau saya terpilih Ustadz Somad saya akan kasih insentif untuk guru mengaji dari mana duitnya Pak dari mana duitnya dari APBD kan gak cukup saya dulu pertama kali basnas itu cuma 300 juta Ustadz lalu saya kerahkan semua pegawai ASN potong maka sekarang sudah naik 1,52 miliar maka mendengar program-program inilah maka saya membubuhkan tanda tangan di surat tadi jelas paham ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta diantara kita jangan nanti keluar isu Abdul Somad mendukung RD PS karena nanti dia mau jadi kepala dinas kepala dinas apa? kepala tau Abdul Somad dukung mendukung karena dia dapat proyek pengaspalan jalan saya tidak ada kepentingan guys tapi kalau saya pikir-pikir setahun saya cuma 4 hari ke Pelembang berapa masjid yang saya cuma cangguk cerama siapa yang sanggup masuk ke kecamatan ke kelurahan ke dusun ke desa tidak ada yang sanggup tapi kalau dapat didukung satu penguasa yang peduli kepada agama Allah maka dengan itu dakwah akan sampai masjid surah tertolong saya tanya bagaimana dengan penggali kubur Pak Ratu Dewa bagaimana dengan penyelenggara cenaza orang yang memandikan jenazah mengkapankan jenazah menguburkan jenazah penggali kubur penyelenggara jenazah kita bagikan insentif Ustaz Somat maka mendengar itu tenanglah saya nampaknya ke depan jadwal ke Pelembang ini dikurangi jadi setahun dua hari saja cukup kenapa karena dakwah sudah sampai dengan kekuasaan orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala penduduk Pelembang 1,7 juta orang kalau tak percaya hitung sendiri ini kota termasuk yang terbesar Medan Sumatera Utara Pelembang Sumatera Selatan Pekan Baru cuma 1,2 juta itu pun setelah saya pergi berkurang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini kota besar metropolitan tapi kalau kita jaga dengan baik tidak selesai dengan ceramah tidak selesai dengan khutbah tak selesai dengan tausiah ambil contoh simple orang yang jualan di siang Ramadan ada orang jualan siang Ramadan lalu datang saya ceramah kenapa kau jualan nasi siang Ramadan keluar dia dari rumah makan emang masalah buat saya tak ada kekuasaan tapi kalau dikeluarkan perwaku peraturan wali kota pedagang pedagang tidak boleh berjualan sampai jam 5 sore jam jam 5 bakda asar boleh karena persiapan takjil orang yang mau buka kuasa kira-kira bisa ditolong ini calon penguasa ini atau tidak dari bunyinya tak yakin saya saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya bukan orang partai saya bukan orang politik saya bukan bisnismen yang punya hubungan proyek kontrak dagang ke depan tapi saya melihat positif positifnya di masa akan datang maka insyaallah Allah menjaga pelembang tetap menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur insyaallah kalau bapak ibu adik kakak dulur-dulur susah menjelaskan orangnya payah menjelaskan programnya udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin tapi saya gak ingat entah apa aja kata dia mudah ingat aja pantun kalau mau sholat jumat jangan lupa bawa kain kalau sudah ada sahabat Ustaz Somad jangan lagi ke yang lain jelas bisa dipotong pantun tadi potong masukkan ke grup WA masukkan ke instagram instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu maksudnya yang belum follow-follow saudara kain dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya berangkat ke Mesir 4 September 1998 berangkat tak diantar pulang tak dijemput jelangku selama 4 tahun di Mesir seperak haram bupati wali kota gubernur mengirimkan duit untuk Abdul Somad terus Ustaz dendam sakit hati membalaskan sakit hati saya maka dimanapun saya terceramah tau siah wahai bupati wahai wali kota wahai gubernur cari anak kalian yang terbaik anak kelembang yang terbaik kirimkan ke Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman kirimkan ke Ahkab University tempat Buya Yahya belajar kirimkan ke Al-Azhar Kairu tempat Ustaz Takwa belajar setelah 4 tahun di sana pulang kemana mereka mau kerja buatkan Islamic Center bebaskan tanah bangunkan Islamic Center kebanggaan orang Sumatera Selatan kebanggaan masyarakat Pelembang pulang dari Tarim ngajar Islamic Center pulang dari Mesir ngajar Islamic Center bisa di PNS kan Alhamdulillah tak bisa PNS P3 P3 P3K itu pengobatan untuk kesilakaan gak bisa dibantu kasih dia Honda apa itu Honda honor daerah gajinya dari mana dari APBD APBD tak cukup dari zakat yang bermilyar miliar bisa atau tidak bisa bisa untuk apa Ustaz ceramahkan ini di Pelembang membalaskan sakit hati saya yang dulu di Mesir tidak dapat biasiswa seperak haram di Mesir berangkat lagi ke Maroko gak dapat juga lagi berangkat lagi ke Sudan tidak juga dapat adilang biaskan di Pelembang ini saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan duit pribadi tapi pakai tanda tangan selama masih ada jabatan ada kekuasaan pakai tanda tangan untuk menolong agama Allah takbir gak berubah merubah bunyi takbir ini gak berhenti berhenti nampaknya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Ustaz Ahmad sangat semangat malam ini padahal Ustaz katanya batuk kenapa Ustaz semangat saya semangat karena ada orang yang aktif dan akan berkuasa insyaallah amin coba kalau kita ceramah di depan orang yang tak ada kekuasaan ceramah kita pakai tanda tangan selesai tausia apa yang bisa kami tolong Pak Ustaz Bapak tanda tangannya mesti laku untuk rapor anak saya bisa lah Pak Ustaz banyak-banyak istighfar Malaikal Maun sudah di dekat rumah mudah-mudahan orang yang punya kekuasaan dipakainya kekuasaan ini menolong agama Allah insyaallah amin ya Rabbah alamin pelayanan kesehatan pelayanan guru agama imam guru mengaji pondok-pondok pesantren itu yang ditolong itu yang akan menolong dihadapan Allah intan surullah yang surku kalau kau tolong agama Allah Allah akan menolongkan maka insyaallah berkat doa para habaib berkat negerinya para wali-wali Allah berkat para mujahid Allah melindungi pelembang terpilihlah pemimpin yang sayang pada ulama sayang pada habaib sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama Allah ini munsyid-munsyid kita dengan suaranya yang merdu suaramu yang merdu pakai untuk mengenalkan Islam mengenalkan Nabi Muhammad mendengar munsyid kita Sheikh Mansur masya Allah lembut hati kita tenang jiwa kita saya merasakan ketenangan itu ada yang punya tanah tolong agama Allah ini dengan tanahnya saya setelah mendengar cerama Ustaz saya mau menolong agama ini dengan tanah saya itu Pak Ustaz ada tanah kosong saya wakafkan tanah siapa gak tahu mana bisa wakafkanlah tanah berapa banyak orang pelembang dulu yang kaya-kaya mati pejabat-pejabat mati penguasa-penguasa mati orang kaya mati pejabat mati gubernur mati bupatinya yang sebut wali kota yang sebut ada orangnya tinggal lanti aja lagi Amin sampaikan ke tetangga sampaikan ke kawan sampaikan ke sahabat sampaikan bapak-bapak yang ada disini sampaikan ke istri ibu-ibu sampaikan ke suami bapak-ibu sampaikan ke anak menantu kenapa karena politik kekuasaan pesta demokrasi di Indonesia mesti dirayakan dengan gegap gempita mesti datang ke TPS hari Rabu 27 November tahun 2024 sarapan pagi salat duha bismillah hitawakkal tu'alallah la haula wala kuwata illa billah sarapan dulu takutnya kalau tak sarapan tak tercucuk pakunya tak nampak samar bentuk wajahnya setelah sampai disitu maka ingat-ingatlah pantun ustaz somat bismillah tawakkal tu'alallah la haula wala kuwata illa billah kalau nanti di perjalanan itu ada yang nawar-nawarkan duit ambil duitnya jangan pilih orangnya setuju setuju apa setuju duit haram itu main setuju setuju aja jaman ar-rashi wal murtashi yang menyogok dan yang menerima sogo la ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dilaknat Allah dilaknat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saya sebetulnya gak mau pak ustaz tapi dia mendesak terus akhirnya yang saya ambil sekali haram tetap 50 ribu haram 500 ribu haram 5 juta haram 50 juta telepon saya assalamualaikum ustaz somat walaikum salam ini 50 juta pula ustaz somat gimana nih ustaz sebetulnya ulama ikhtilaf dalam masalah ada beberapa masalah saudara yang dimuliakan Allah sekali haram tetap jadi kalau kami sudah dapat pak ustaz kemana kami buang kami buang ke sungai musih jangan kami bakar jangan terus gimana pak ustaz serahkan ke masoleh amah lembaga yang dinikmati masyarakat umum serahkan ke posyandu boleh untuk bangun jembatan boleh untuk bangun boleh untuk buat jalan boleh ke pondok pesantren boleh bawa kasih aja ke kiai kasih aja ke habib kasih jangan pula waktu nyerahkan ah mohon maaf ini pak ustaz ini ada beberapa uang haram ini setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala say no to money politik katakan tidak pada uang politik tapi saya yakin dan percaya orang pelembang kaya-kaya duitnya banyak keyakinannya kuat dia tidak akan goyah dengan duit-duit haram ini insyaallah amin ya rabbal saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala judi bagaimana menyelamatkan masyarakat kita dari judi tak cukup dengan cerama bergetar mimbar menggelegar suara ustaz abdul sawan di atas mimbar adi jum'an jangan main judi slot tapi jamaah tak mendengar ustaz sawan berapi-api di atas mimbar jamaahnya berair-air di bawah tapi kalau dengan kekuasaan perda peraturan daerah tidak boleh main judi sekarang orang main judi terus duitnya dapat dari mana pinjaman online judinya online bini pun online saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjaga pelembang ini insyaallah biberakati awliya biberakati habaib biberakati zuriyat rasulullah s.a.w. diberikan Allah pemimpin yang takut pada Allah pemimpin yang adil maka diantara doa la tusallit alaina bidhunubina man la ya khafuka walayarhamuna jangan angkat penguasa kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami fidel castro dari kubah tidak bertuhan ateis komunis tak kenal Tuhan tapi sayang kepada rakyatnya sayang maka subsidinya kuat yang paling mengerikan adalah tak takut dengan Tuhan dan tak sayang pada rakyat maka lebih baik dalam tanah daripada di atas tanah tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya masuk ke semua emosi jangan kita tetap ada ikhtiar kita tetap ada usaha berdoa tiap malam masih ada 60 malam lagi hari ini tanggal 27 27 November masih ada 60 malam usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala kalau Tuhan makan rendang mulutnya manis kena haluah untuk kota pelembang maka jangan ke yang lain cukup nomor dua Allahuakbar apa untungnya Abdul Somad mengatakan begini kalau dakwahnya sampai kalau Islamic centernya berdiri kalau anak-anak pelembang disekolahkan ke Mesir ke Yaman pulang mereka membangun pahalanya mengalir lebih besar daripada tablik akbar Abdul Somad hidup ini itulah yang dicari tak tahu kita entah kapan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pejabat pejabat orang kaya orang kaya anggota dewan bupati gubernur wali kota 20 tahun lalu yang berkuasa semuanya mati harimau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kredit tinggalkan tinggalkan islamic center tinggalkan pondok pesantren tinggalkan alumni alumni al-ashar alumni darul mustafa alumni al-akaf tinggalkan kenangan yang indah supaya mengalir sebagai amal jariah insyaallah mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saudara-laku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi Muhammad s.a.w. kenapa diposisikan mereka sebagai nomor satu karena kelebihannya dia punya kekuasaan punya kekuasaan segenggam pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak polisi TNI Polri kalian punya seragam kalian punya pistol kalian punya jabatan pakai untuk amar ma'ruf naik mungkar jangan nanti setelah tidak ada seragam setelah tidak ada pistol ditarik oleh negara barulah datang ke masjid ikut pengajian selesai pengajian nanya apa yang bisa saya lakukan antar cucu aja lah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wawafiqni amalan salihah ya rasulullah salamun alaih ya rafiqni amalan salihah salamun alaih salamun alaih salamun alaih salamun alaih dihadiri oleh para malaikat Allah negeri yang dipilih oleh para abaib untuk berdiam negeri yang dipakai para ulama untuk berdakwah maka musti kita jaga sekarang bapaknya sudah baik ibunya sudah baik kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa membeli kebab sudah lama Abdul Somad cerama di Pelembang sound systemnya pun pakai jilbab bukan cuman orang yang pakai jilbab di sini sound system pun pakai jilbab persiapan takut hujan rupanya Allah masih menjaga kita berkat doa mustajab dekat berkat ratib al-addad berkat ratib al-attas berkat kosidah murdah sebagaimana Allah menjaga kita maka Allah jaga juga lah kota ini dengan diangkatnya pemimpin yang adil dan amanah insyaAllah amin ya rabbal alamin tadi saya mulai berdiri jam 10 sekarang sudah jam 11 walaupun tidak menengok jam saya sudah tahu saya berdiri satu jam terasa itu semutnya mulai menjala naik atas puncak dari maulid bukan tausiahnya puncak dari maulid bukan tablik akbarnya puncak dari maulid adalah doanya kusukkan hati mintakan ampun kepada Allah beristighfar beristighfar bayangkan kita senang berada di hadapan Allah bersama dengan Rasulullah aminkan doa habib kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah menjadi amal jariah yang tak baik dari hamba Allah yang doib Abdul Soman Sudikah Bapak Ibu mau maafkan silap salah saya Alhamdulillah terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam